Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Informasi terakhir Ini menyangkut dengan kasus PMK nih Pada peternak yang ada di Batanghari Saat ini nampaknya harus waspada nih lor Bagaimana tak tercatat sudah ada 11 ekok sapi yang terjangkit nih Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Batanghari saat ini lor Memang harus waspada nih Apalagi sebentar lagi nak idul adhah nih Kemana informasi ya Kita pantau di pantauan Bang Jek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mencatat Ada sebanyak 11 kasus hewan ternak masyarakat Batanghari Yang terkenal penyakit mulut dan kuku Penyakit PMK ini sudah menular kepada hewan ternak di dua kecamatan Yakni kecamatan Muara Bulian dan kecamatan Batin 24 Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Dokter Hewan Tuanku Hivik mengatakan Dari 11 sapi yang terjangkit PMK ini ada beberapa yang masih bertahan hidup dan ada juga yang sudah mati Dirinya juga mengatakan untuk sapi yang masih hidup tersebut bisa disempeli Dengan pertimbangan kadar penyakit tidak berat sehingga daging masih layak dan aman untuk dikonsumsi Dikatakan Tuanku Hivik untuk saat ini pihaknya tengah melakukan penyetopan terhadap arus jual beli ternak Guna memutus mata rantai dari penyebaran PMK di Kabupaten Batanghari Kemudian untuk jenis sapi yang saat ini terjangkit PMK rata-rata berjenis sapi berangus Dan sapi Bali ini adalah jenis sapi yang rata-rata banyak dipelihara oleh masyarakat Saat ini di Kabupaten Batanghari baru 11 ekor Itu tersempat di kecamatan? Di kecamatan Merahbulian dengan Batin 24 yaitu di Jamga Aul Oh dua kecamatan ya? Iya Kemudian untuk langkah-langkah kita apa nih? Langkah-langkah kita yang pertama itu edipasi kemudian membatasi kekeratan tenang dari luar Kemudian untuk antisipasi ini supaya yang pertama lalu lintas ternak Kita menekirkan dengan ternak Kemudian alhamdulillah pasar ternak sudah ditutup ya Jadi lalu lintas ternak juga-jahat berbacasi Ini per ternak ini mayoritas itu dari desa wang ya? Iya dari desa Kebetulan ternak-ternak yang terimpeksi datangnya dari luar Jadi sapi yang terkenanya? Sapi PO, PO, Brahmos, dan Bali Kemudian untuk intruksi terakhir itu informasinya orang-orang penganggaran itu juga? Kalau masalah penganggaran mungkin itu lebih jelasnya di... Jennifer Dau, Sejek TV, melaporkan